Pemirsa hingga akhir tahun keempat, pemerintahan Jokowi-JK telah merealisasikan 18 trayek kapal tol laut hingga ke pulau terpencil, terluar, dan tertinggal. Di antaranya ke koridor Sulawesi yang dilengkapi dengan trayek penghubung atau feeder ke pelabuhan kecil, sehingga harga bahan pangan menjadi lebih murah dan terjamin. Masuknya kapal kendaga Nusantara 15 di Pelabuhan Kendari pada pekan pertama Oktober 2018, menandai beroperasinya trayek penghubung tol laut ke pelabuhan kecil di Sulawesi Tenggara. Kapal yang dioperasikan PT Jakarta Eloit ini mengangkut ratusan kontainer bahan pokok ke daerah pelosok di tiga provinsi, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggah, dan Maluku Utara. Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazzi, menyatakan sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi-Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang telah merealisasikan tol laut hingga ke trayek penghubung yang berpangkalan di Kendari. Kehadiran tol laut dianggap sangat membantu masyarakat, karena harga bahan pokok menjadi lebih terjamin dan murah. Tolaut ini sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat berpangkalan kecil atau masyarakat pandang-pandang kecil. Kenapa? Antara barang dan jasa yang tadinya di Surabaya bisa diantar laksu ke tempat-tempat tujuan. Misalnya dari Surabaya, Kota Kendari.